Halo semuanya, perkenalkan saya Helmi Satya dan Marta Putra. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek machine learning saya, yaitu tentang memprediksi klien yang subscribe long term deposit dengan data telemarketing menggunakan algoritma random forest. Nah, story-nya adalah bank sebagai lembaga keuangan itu membutuhkan nasabah untuk melakukan long term deposit, di mana salah satu campaign-nya yaitu dilakukan dengan cara melakukan telemarketing. Nah, isu yang muncul adalah ketika melakukan telemarketing, itu diperlukan optimalisasi targeting pada telemarketing sehingga kita dapat menghemat resource dan menghemat profit. Nah, solusi yang coba ditawarkan yaitu bagaimana jika kita membuat klasifikasi dari data history campaign yang nantinya kita dapat memprediksi customer itu subscribe atau tidak yang berguna untuk mengoptimalisasi targeting campaign telemarketing. Jadi, ketika targeting-nya baik, maka otomatis akan menghemat resource dan akan meningkatkan profit. Seperti itu. Nah, untuk data science sendiri, itu data set history campaign telemarketing yang berisi informasi klien, campaign, dan social economy. Di sini terdapat 41.000 baris, di mana terdapat 20 kolom fitur input dan terdapat 1 kolom output, yang artinya adalah subscribe atau tidak. Nah, di sini terdapat client data ya, isinya adalah age bersifat numerik, lalu ada juga job yang bersifat kategorikal, lalu ada juga marital status atau status perkahwinan bersifat kategorik, lalu ada juga education bersifat kategorik, lalu ada juga default, yaitu tanda memiliki kredit-kredit yang default atau tidak, ini bersifat binary, lalu ada juga balance atau saldo tahunan rata-rata dalam bersifat numerik, lalu ada juga informasi housing, yaitu memiliki pinjaman perumahan atau tidak bersifat binary, lalu ada juga loan yang artinya memiliki pinjaman pribadi atau tidak bersifat binary. Lalu terdapat juga informasi campaign terakhir, di mana di sini terdapat kontak, yaitu tipe kontaknya, apakah ditelepon menggunakan telepon atau seluler, lalu ada juga daya atau hari terakhir kontak bersifat numerik, lalu ada juga month yang artinya adalah bulan terakhir kontak bersifat kategorikal, lalu ada juga duration yang artinya durasi kontak terakhir dalam detik bersifat numerik, lalu ada juga informasi lainnya seperti contohnya campaign, yaitu jumlah kontak dalam campaign tersebut, lalu ada juga p-days atau jumlah hari yang berlalu setelah klien terakhir diubungi, lalu ada juga previous yang artinya jumlah kontak yang dilakukan sebelum campaign tersebut, lalu ada juga p-outcome yang artinya adalah hasil dari campaign tersebut, yaitu bersifat kategorikal, bersifat yang isinya adalah failure atau success, lalu di sini juga terdapat kondisi social economy, yang isinya adalah employment variation rate, consumer price index, consumer confidence index, average treatment rate, dan number of employee, semuanya bersifat numerik. Lalu setelah kita memahami bisnisnya, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan pemodelannya, yaitu workflow-nya adalah pertama kita akan melakukan data preparation, lalu kita akan melakukan data splitting, lalu kita lakukan data understanding, lalu kita akan melakukan data preprocessing, lalu kita akan fitting modelnya, dan kita lakukan hyperparameter tuning menggunakan cross validation, lalu selanjutnya kita akan mengevaluasi modelnya. Nah data preprocessing-nya sendiri, ini pertama-tama kita akan menghapus data duplikatnya, ketika ada data yang double maka kita akan hapus, lalu selanjutnya kita akan split input-output, yaitu kita akan membagi input-outputnya, dan kita akan split train test-nya, menjadi data train dan data test, lalu selanjutnya kita akan mengubah pdash menjadi pdash group, dan h menjadi h group, lalu selanjutnya kita akan handling data numerik, yaitu yang kosong kita akan melakukan imputation, lalu ada juga handling data kategorik, yang nantinya kita lakukan imputation, ketika ada data yang kosong kita isi sebuah nilai konstan, lalu agar dapat kita modelkan, kita akan melakukan encoding menggunakan one-hot encoding. Nah, untuk modelnya sendiri, ini saya menggunakan random forest, di mana random forest ini adalah ensemble model, yang nantinya akan terdapat beberapa model, yang bisa kita gunakan untuk mengoreksi hasilnya, dari model satu dengan model lainnya. Untuk model delasinya adalah decision tree, nah dari datanya sendiri, ini nanti akan dibagi menjadi beberapa bootstrap, jadi ada beberapa bootstrap yang setiap bootstrapnya ini, nantinya akan berbeda fitur-fiturnya, ada yang 4 fitur, ada yang 3 fitur, dan lain sebagainya. Lalu dari masing-masing model ini, nantinya akan menghasilkan hasil klasifikasi, yang nantinya akan saling mengoreksi, dengan cara melakukan voting, seperti itu. Nah, untuk eksperimentasinya, itu menggunakan hyperparameter tuning dengan cross-validation, jadi pertama-tama datanya akan kita split ya, menjadi data train dan data test, di mana test testnya adalah 0,3, lalu dari data train sendiri, nantinya akan kita gunakan untuk hyperparameter tuning, untuk mendapatkan hyperparameter terbaik, dengan membaginya menjadi 5 volt cross-validation, lalu ketika kita sudah mendapatkan hyperparameter terbaik, nantinya kita fitkan kembali, dengan data train seluruhnya, lalu dari model ini, kita akan coba tes dengan data test. Nah, hyperparameter yang dipakai, yaitu pertama ada max features, jadi berapa jumlah fitur maksimum dari model kita, lalu ada juga max depth, di sini adalah kedalaman tree-nya, lalu ada juga kriterion, di sini terdapat entropi atau gini, lalu di sini juga terdapat n estimator atau jumlah bootstrap-nya. Nah, selanjutnya hasilnya adalah ketika kita melakukan eksperimentasi, karena ini adalah data yang imbalance, maka saya juga melakukan handling datanya, kita coba untuk menjadi 2, yaitu yang pertama adalah handling di sisi data, yaitu kita akan menggunakan oversampling, dan selain itu, saya juga menghandling dari sisi algoritma, yaitu menggunakan weight. Nah, dari hasilnya sendiri, di sini hyperparameter terbaik dari oversampling, yaitu kriterionnya adalah entropi, max depth atau gedalamanya adalah 10, max features-nya adalah skrt atau skrt, dan end estimator-nya adalah 50. Sedangkan ketika menggunakan weight, itu kriterionnya adalah entropi, max depth-nya adalah 20, max features-nya adalah skrt, dan end estimator-nya atau jumlah bootstrap-nya adalah 400. Nah, di sini untuk hasilnya sendiri, menghasilkan F1 score 0,91, sedangkan jika menggunakan weight, itu sama juga 0,91. Sedangkan untuk AUC-nya, atau RN dari the curve-nya adalah 0,94, dan menggunakan weight juga sama 0,94. Nah, di sini terlihat bahwasannya, untuk performanya hampir sama, namun di sini terdapat jumlah bootstrap-nya, itu lebih sedikit yang oversampling. Simpulannya adalah, model klasifik random forest, itu berhasil memprediksi customer subscribe atau tidak, dengan tingkat performasi F1 score 0,91, dan AUC score 0,94. Dengan kondisi data imbalance, menggunakan oversampling pada data ini, pada model memiliki performa yang lebih cepat, karena memiliki jumlah bootstrap yang lebih sedikit. Karena dengan jumlah bootstrap yang lebih sedikit, maka otomatis jumlah modelnya, atau cara kita memaintain modelnya itu lebih cepat, dan otomatis performa dari komputisinya juga akan lebih cepat. Oke, sekian penjelasan saya, mengenai proyek mesin ringgar ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!